Bintang Australia Jackson Irvin, memuji penampilan timnas Indonesia di babak 16 besar Piala Asia 2023, di Stadion Jasim bin Hamad. Australia membantai Indonesia dengan kemenangan 4-0, pada babak 16 besar Piala Asia. Gol-gol kemenangan The Socerus dicetak lewat bunuh diri Elkan Bagot menit ke-12, Martin Boyle 45, Craig Goodwin 89, dan Harry Soutar 90 plus 1. Kemenangan Telak The Socerus tersebut, menamatkan cerita skuad Garuda di pentas Piala Asia 2023. Walaupun Indonesia harus angkat koper usai kekalahan besar, gelandang Australia tetap memberikan pujian besar kepada tim asuhan Sinta Eeyong. Kami tahu mereka akan datang ke sini, tanpa kehilangan apapun, hari ini, kami tahu mereka akan datang dan berjuang dan berlari, kata Jackson Irvin dikutip dari app. Gelandang Klub Jerman Set, Pauli itu menyebut, tim merah putih, memberikan sejumlah masalah kepada Australia, di babak pertama. Di babak pertama, mereka memberikan kami beberapa masalah, dengan energi dan intensitas mereka, namun pengalaman dan profesionalisme kami, bersinar di babak kedua, dan saya pikir kami memiliki banyak senjata untuk mereka pada hari ini, kata Irvin. Minimnya pengalaman, sebagai penyebab kekalahan Indonesia dari Australia juga diakui pelatih Sinta Eeyong. Hal tersebut juga terlihat dari, kebobolan Indonesia yang disebabkan 1 gol bunuh biri dan 2 gol di menit-menit akhir pertandingan. Kami tidak kalah dalam konteks performa, mereka bermain bagus dan menjalankan instruksi saya dengan baik. Tetapi memang unsur pengalaman, masih dibutuhkan oleh pemain kami, kata Sinta Eeyong. Timnas Indonesia mengakhiri perjalanan di Piala Asia 2023 usai melakoni 4 pertandingan yang menghasilkan 1 kemenangan dan 3 kekalahan. Sinta Eeyong menunjukkan bahwa, pola racikannya, bisa menghadirkan permainan impresif di atas lapangan. Ivar Jenner dan kawan-kawan, bisa bergerak agresif menekan pemain-pemain Australia, yang sedang menguasai bola. Stressing ketat pemain-pemain Timnas Indonesia, membuat Socerus tidak punya banyak peluang di babak pertama. Australia bahkan hanya mencatat satu tembakan tepat sasaran di 45 menit pertama. Permainan agresif Timnas Indonesia sudah terlihat, bahkan di garis depan. Sejak keeper Australia, Matthew Rian melakukan tendangan ke gawang, pemain-pemain Timnas Indonesia sudah melakukan pengawalan ketat, ketiap back-back Australia. Pola pressing ketat itu, membuat Australia tidak bisa leluasa menyusun serangan dengan baik. Mereka sudah ditekan sehingga tak bisa memainkan bola dari bawah. Namun sayangnya, Timnas Indonesia, kebobolan oleh gol berbau ketidakberuntungan. Tendangan Jackson Irvin, di sisi kiri pertahanan Timnas Indonesia, membentur Elkan Bagot dan membuat bola masuk ke gawang Hernando Ari. Skor 1-0 itu membuat Australia sedikit bisa berlega hati. Socerus kemudian kembali melukai Timnas Indonesia, di akhir babak pertama. Sundulan Martin Boy, di penghujung babak pertama, lahir dari satu-satunya tembakan ke gawang Australia, di babak pertama. Tertinggal dua gol di babak pertama, Timnas Indonesia masih berusaha bermain agresif, di babak kedua. Namun ketika permainan agresif tersebut tak kunjung berbuah gol balasan, skuad Garuda malah kembali kebobolan dua gol, di penghujung babak kedua. Timnas Indonesia pun kalah dengan skor 0-4 di akhir laga dan harus menyudahi petualangan di Piala Asia. Ranking FIFA Indonesia diprediksi tertahan, di peringkat ke-142, usai di kalahkan Australia 0-4 di babak 16 besar Piala Asia 2023. Akun Twitter Putih Rankings mengklaim, kekalahan Timnas Indonesia dari Australia, tidak akan terlalu mempengaruhi posisi di ranking FIFA. Indonesia tidak mendapatkan tambahan poin usai di kalahkan Jepang. Sebaliknya Australia mengantongi 4,83 berkat kemenangan atas Indonesia. Kondisi itu membuat ranking FIFA Indonesia, diprediksi tetap berada di posisi 142 dunia, saat FIFA merilis ranking terbaru pada tanggal 15 Februari mendatang. Secara resmi, Indonesia saat ini berada di ranking FIFA 146 dunia. Sedangkan posisi 142 dunia merupakan prediksi Putih Rankings, setelah mengalahkan Vietnam di fase grup D. Timnas Indonesia diprediksi Putih Rankings tetap mengantongi 1072,66 poin, dan berada di ranking FIFA 142 dunia, usai di kalahkan Australia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!